Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita Tempatnya cerbung romantis, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Halo Sobat, dengan Arwen CTB disini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita Dan follow social media di Facebook, Instagram, TikTok, at Arwen CTB Dadah Mari mendengarkan kelanjutan novel bersaing di SMA Karya Arwen CTB bagian 31 Wali Murid Yang Sinis Selamat mendengarkan Jarum jam paling gerempeng di ruang Bu Warni berputar sangat pelan Suaranya menimbulkan rasa tidak nyaman Bagi Hesti yang sedari tadi duduk di ruang itu Menyimak kalimat demi kalimat yang diterangkan oleh Bu Warni Sederet keterangan yang semakin lama terasa semakin mengintimidasi dirinya sebagai wali murid Tuduhan Kuina sangat serius Bu Kami memahami ini sebagai proses adaptasi bagi Kuina Namun begitu pihak sekolah memutuskan untuk memberikan sedikit hukuman Hukuman macam apa Bu? Apa Kuina akan dikeluarkan dari sekolah ini? Tidak Bu, tidak sampai begitu Kami hanya memberikan kredit poin dan itu tidak banyak Terang Bu Warni, tenang, dan terkesan ramah Dimana pihak sekolah saat anak saya dibully? Apa pihak sekolah tidak tahu kalau Kuina dirundung oleh beberapa murid perempuan? Sejujurnya kami tidak mendapatkan laporan apapun Dimana kalian saat anak saya disiram air? Saat anak saya dikurung di toilet? Cecar Hesti berapi-api dan nyaris menangis Bu, mohon tenang Bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya bisa mempercayakan anak saya untuk berada di sekolah ini? Ibu tidak perlu melakukan apa-apa untuk Kuina Karena saya sendiri akan memutuskan memindahkan Kuina ke sekolah lain Bu Hesti Saya mengerti kegelisahan dan kekecewaan ibu Namun ada baiknya segala sesuatu diputuskan dengan tenang Semuanya bisa dibicarakan baik-baik Jika memang pindah sekolah adalah keputusan terbaik Kami akan sangat menghargainya Dan tidak bermaksud memberatkan Kuarni adalah orang yang terbiasa menghadapi berbagai macam karakter orang tua murid Berdasar pengalaman yang dimilikinya Kuarni tidak pernah terpancing amarahnya Saat berhadapan dengan orang tua yang marah-marah Tuh kan, kalian memang tidak berusaha mempertahankan murid Tuduh Hesti yang kadung emosi Maksud, Bu Hesti? Kalian mungkin memang ingin Kuina pindah sekolah Mana ada guru yang bilang tidak apa-apa pindah Seharusnya ibu berusaha menenangkan saya Sekaligus mempertahankan Kuina sebagai murid di sekolah ini Tuntut Hesti sambil menunjuk-nunjuk Kuarni Keadaan demikian sangat tidak nyaman bagi wakil kepala bidang kesiswaan itu Namun wanita yang merangkap sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut Memilih untuk tidak menunjukkannya Bersembunyi di balik senyuman dan kata-katanya yang lembut Kuarni sadar tidak ada gunanya bertikai dengan orang tua murid Apapun posisinya, entah itu benar apalagi salah Sebagai orang tua kedua di sekolah posisinya lemah Kuarni hanya akan bertindak kalau orang tua murid sudah kelewat batas Misalnya mengusik kehidupan pribadinya Sejujurnya, sikap lying victim yang ditunjukkan oleh Hesti pun Tidak dapat menggoyahkan pendiriannya Atas ketegasan sekaligus kelembutan Kuarni Tidak terhitung jumlah siswa nakal yang kemudian bisa lebih baik di sekolah Mereka menemukan penyaluran energi yang sangat besar khas anak muda Kuarni kerap menemukan minat dan bakat murid-murid yang bahkan tidak diketahui oleh orang tua mereka Kuarni sadar banyak anak-anak yang terpaksa mengikuti kemauan orang tua Sehingga anak-anak itu tidak benar-benar mendalami bidang yang mereka minati Tekanan dari orang tua juga tidak jarang membentuk sikap pemberontak pada diri anak Sehingga sebagian mereka menjadi kasar, impulsif, cenderung berbuat makal dan curang Serta hal-hal buruk lainnya Tidak jarang berkat tangan dingin Kuarni murid-murid yang tadinya mendapatkan cap buruk menjadi berprestasi Meski tidak semuanya di bidang akademik Karena itu pula Kuarni kerap mendapatkan hadiah dari orang tua murid Termasuk barang branded seperti yang didapatnya dari Mama Anyala Ku Hesti, mari saya antar untuk bertemu dengan kepala sekolah Ucap Kuarni sambil bangkit dari tempat duduknya Mengakhiri drama yang coba dihadirkan oleh Mama Kuina itu Baik, sahutnya dengan nada yang arogan Seolah sedang diajak untuk bersaing Padahal sudah jelas, baik pihak sekolah maupun orang tua murid sendiri Harus bersinergi dalam mendidik para murid Setelah bertemu dengan kepala sekolah Hesti bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya Memindahkan Kuina ke sekolah lain Meski sebenarnya wanita itu belum ada gambaran Sekolah mana yang akan jadi tujuan Agaknya Hesti hanya tidak ingin kehilangan harga diri Apabila keputusan yang diambil serampangan itu berbalik Ku Warni, saya minta izin untuk Kuina bisa pulang dengan saya sekarang Mari saya antar ke kelas Kuina Ku Warni tetap tenang, tidak terusik Meski Hesti terus menebarkan aura negatif Wanita itu juga berkomentar miring Mengenai ketenangan sekolah yang bagi Hesti terlalu berisik Pak Igo sedang mengintip pesan dari jendela notifikasi di handphonenya Pesan itu dikirimkan oleh seorang staff dinas pendidikan provinsi Yang ditemuinya ketika menemani Anyala dan Atta Reska Mengikuti seleksi paski braka di Bandung Sejak pertemuan pertama mereka Pak Igo tidak dapat melupakan wajah indah mojang Bandung tersebut Dan juga kerudung kuningnya yang cerah ceria Tidak jarang Pak Igo jadi ceria Kala mengingatnya Atau karena orangnya Sebab banyak sekali wanita berkerudung kuning di mana-mana Namun tidak bisa menggetarkan hati Pak Igo Sebagai mana Pillow Girl Nama yang diberikan Pak Igo pada kontak wanita itu Yang merupakan akronim dari Pink and Yellow Girl Kuning untuk warna kerudung Dan Pink untuk semburat samar di wajahnya Permisi Pak Sapa Bu Warni di pintu kelas 10F Membuat Pak Igo lekas-lekas menyimpan handphone Namun kegiatan tersenyum kepada layar gawai Telah tertangkap oleh pandangan Bu Warni Juga Hesti yang kemudian menjelbik sinis Silakan Bu Kuina Panggil Bu Warni Saya Bu Silakan kumpulkan tugasmu Sekarang Kamu boleh pulang dengan ibumu Ha? Kuina cukup terkejut Mengetahui bahwa dia dipolehkan untuk pulang Meskipun tahu Mama berada di sekolah Tetapi gadis itu tidak menyangka Bahwa Mama dan Bu Warni akan datang ke kelas Hesti sendiri mengamati satu persatu Wajah yang ada di kelas 10F Dia mencoba menemukan wajah itu Wajah yang dibencingnya Karena telah mendatangkan kesulitan bagi Kuina Hesti gagal menemukan Anyala Lalu dengan tidak sebar wanita itu Menunggu putrinya bergemas Kita pulang mah Tanya Kuina polos Dengan gerakan cepat wanita itu Menarik tangan anaknya Iya cepat Bu Warni yang menyaksikan itu Hanya bisa tersenyum Meski sebenarnya dia juga miris Melihat kelakuan Mama Kuina Boleh Bu Tanya Kuina pada Bu Warni Yang dijawab dengan anggukan kepala Udah gak usah izin Ayo buruan Permisi Bu Temitnya semakin sewot Kuina bertanya-tanya Mengapa Mama bersikap begitu? Di sekolah pula Apa kabar dengan reputasinya Yang terlanjur buruk nanti Pasti habis jadi bulan-bulanan Nana dan Mia Ada apa Ma? Tanya Kuina Saat mereka sudah berada di luar area sekolah Kamu pindah sekolah Mama Kali ini Queen Percaya sama Mama Lingkungan sekolah ini gak bagus buat kamu Ma Udah lah Kuina capek harus pindah-pindah Kenapa sih kamu gak nurut? Ini semua demi kebaikan kamu Lagipula buat apa sekolah di tempat yang orang-orang nyibilisasi Kamu dituduh yang tidak-tidak Hanya karena anak orang biasa Sementara si Anyala itu Yang jelas-jelas binal malah dibiarkan Kemana anak itu? Anyala Ma Iya siapa lagi? Dia gak masuk sekolah Ma Hmm Paling-paling pihak sekolah tidak bertindak apa-apa Karena orang tuanya punya kuasa Itu mobil jemputan kita Ayo pulang Kuina terus memandang keluar Ketika dalam perjalanan pulang Dia merasa kecewa dan kesal Karena Mama mengingkari janjinya Untuk lebih pengertian pada Kuina Apalagi keputusan sepenting pindah sekolah Ma Kuina gak mau pindah Ucapnya tegas sekaligus menunjukkan kekecewaannya pada Mama Bersembung Wah makin seru ceritanya ya sobat Simak terus kelanjutannya Tinggalin komen yuk Dan jangan lupa follow sosial media kita Di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok At Arwen CTB Sampai jumpa Tями tenían Jangan lupa abone Sampai jumpa Jangan lupa abone Selamat mencari Sampai jumpa Jangan lupa like